Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa Jawa saja kali ini untuk edisi untuk touring yang di sisi selatan yang terakhir yaitu kami melewati desa Bulaksari, Klepusari dan nanti terakhir di desa Citinggil dengan kondisi jalan masih sama seperti di desa-desa sebelumnya desa Cikadondong dan desa Kamulian seperti itu tapi kita nikmatikan ini adalah touring jadi ya kondisi jalan seperti ini apa adanya minimal ini bisa mengingatkan teman-teman kalian yang mungkin ingin mudik dan atau mungkin tidak bisa mudik minimal tahu tentang kondisi daerahnya Hai Busing Bantar Sari Kecamatan kanan atau kiri Bok Oh kanan kiri enak mereka pun di jebola Sarawak jadi ya kalau kita lihat kondisi jalan yang ada dari mulai perbatasan bagi masing-masing ini kalau kita melihat kondisi jalan yang ada dari mulai perbatasan bagi masing di sini Sampai masuk ke Cilacap Karena kami masuk dari Kabupaten Pagimas Yaitu dari desa Cikembung Dan turun ke desa Kedung Wadas Dan Cikembung Dan turun lagi ke desa Cikedondong Kemudian desa Kamulian Ini kondisinya memang kadang Ya inilah yang ada Sebagai potret yang ada Ada yang jalan yang baik Ada jalan yang Tidak baik atau kurang Kurang baik ya Tapi saya Apresiasi untuk yang di Pintu masuk di Kabupaten Cilacap Khususnya di Kedung Wadas dan Cikembung sebagai pintu masuk Pintu masuk Cilacap Kita ngalah pintu gerbangnya Mondisi dua desa itu Jalannya bagus dan sudah beton Tapi untuk keselatannya Ya seperti ini Apakah ini jalan Jalan desa atau jalan kabupaten Minimal ini jadi Perhatian Kita semua Ya semoga nanti bisa pemerintah Atau mungkin desa bisa Minimal bisa Memperbaiki atau mungkin Bisa memajukan dengan jalan yang baik Ya sebagai Katakanlah Apresiasi masyarakat untuk bisa Memberikan tanggapan Dan nanti warganya saya yakin Juga akan sangat senang Kalau jalannya Kondisinya Bagus Tapi kita juga mengingat Mungkin dana dan sebagainya Tapi minimal itu sebagai Sebuah usulan Pada pemerintah Berkaitan dengan Jalan yang ada Dan untuk teman-teman yang mungkin Berasal dari desa Yang kami lalui Yang mungkin tidak bisa melihat Tidak bisa pulang Tapi ingin melihat Kondisi yang ada di Desanya Ya minimal bisa tahu Dari channel Jawa saja Yang channel yang sederhana Yang saya berusaha untuk Memasuki dari Desa satu ke desa yang lain Tujuan saya adalah Ya ingin menikmati saja Sebuah pembangunan desa Sebuah itu Laksudur desa Sebuah Kondisi alam desa Dan saya Menikmatinya disitu Tidak ada unsur politik Tidak ada unsur Mendisgerdikansi ACPCC Tidak Saya berpikiran positif Berusaha untuk Berpikir positif Bagaimana kita Untuk bisa memajukan Desa-desa kita Minimal bisa tahu Panjalan semua Yang melihat channel ini Juga bisa tahu Pergembangan Jilasab Dari desa ke satu Kedesa yang lain Dan saya berusaha Semaksimal mungkin Untuk mengeksplor Kondisi-kondisi Jalan yang ada Baik mungkin alamnya Dan sebagainya Dan semoga Jilasab Suka kedepannya Bisa lebih baik lagi Setelah pada Pemerintahan siapapun Yang penting Warganya juga Mendapatkan Kemudian akses Jalan Akses Transformasi Dan mungkin akses Inver pengetahuan Jaringan internet Jaringan listrik Dan sebagainya Dari perkembangan Desa tersebut Ya bisa kita Melihat gambaran-gambaran Jaringan listrik Dan sebentar Jaringan listrik Jaringan listrik Jaringan listrik Dan pekerjaan listrik Jadi dari channel Jawa saja Saya berusaha untuk ini Dengan modal sendiri Di Jilas-Jilas Kerja Ya Kami berusaha untuk bisa Melihat dari desa-desa Untuk pada hari libur Sebiasanya saya berangkat Atau mengejam-jam yang Memang bisa keluar Saya harus keluar Karena memang Niat saya adalah bagaimana mengeksplor Kota kita sendiri Kewalatan kita sendiri Jelasat yang berpatasan dengan Darah-darah lain Jadi titik berat dari channel saya Untuk Berikutnya adalah saya ingin berusaha melihat Langsung Darah-darah perbatasan Juga desa Antara Kabupaten Silasap dan Kabupaten yang lain Untuk edisi-edisi Mendatang Minimal kita bisa menjadi tahu Bisa mawas diri Bisa intropesi diri Tentang apa yang harus dilakukan di Silasap tercinta ini Dan saya yakin juga Penonton, pemirsa Dan mungkin dari yang berasal dari daerah ini Mungkin dari daerah lain Minimal bisa melihat Kondisi Silasap apa adanya Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat Untuk kita Untuk semua Untuk pembangunan kita Dan Menduniakan Artinya Dengan teknologi Sekarang semua bisa dilihat di area youtube Bisa dilihat dari manapun Dari sisi manapun Dunia manapun Sehingga Bisa terkenal sampai Luar negeri tentunya Dan kita bisa melihat Atau dilihat dari Luar negeri Inilah Channel Jawa saja Yang channel yang sederhana Channel kecil Yang berusaha untuk mengekspor Dari desa ke satu Ke desa yang lain Karena memang youtube Juga belum gajian Ya karena memang Terus dengan proses Saya sadar itu Dengan proses Ya saya nikmati saja Perjuangan ini Ya Depi-depi badah Begitu Melihat Ambil heli Bisa bertemu teman-teman Mungkin Pas di daerah Inilah Namanya Persaudaraan Demikian Dari channel Jawa saja Mudah-mudahan Ini bermanfaat Channel yang kecil ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Nuhun Selamat menikmati 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 Selamat menikmati